Angela Glisha ungkap hal mengagetkan tentang Ahmad Magantara saat dihipnotis Uya Kuya. Uya Kuya mengulik hubungan asmara Angela Glisha dengan Ahmad Magantara yang kerap menjadi perhatian publik. Uya pun melakukan hipnotis dan menguak kebenaran dari pasangan tersebut. Selama tak sadarkan diri, Angela Glisha belak-belakan mengungkapkan perasaannya terhadap Magantara. Selama dihipnotis, ada hal yang mengelitik dan tak pernah ada yang tahu saat Uya menanyakan surprise yang diberikan Magantara di hari ulang tahun Angela. Ali-ali senang, Angela justru bilang surprise Magantara sudah diketahuinya sehingga dia tidak merasa itu kejutan. Ia, karena dia bego. Dia salah kirim chat mau bikin bigboard itu chatnya ke aku, kata Angela. Angela Glisha baru-baru ini mengunggah sebuah video bersama Dominique Tambunan. Dalam video tersebut, Angela Glisha melakukan duit dengan Dominique Tambunan menyanyikan lagu Cinta Untuk Mama. Lagu tersebut mereka persembahkan untuk semua ibu di dunia untuk peringati hari ibu. Pemirsa, bersama channel Tim Dewi Rindu kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Angela Glisha ungkap hal mengagetkan tentang Ahmad Magantara saat dihipnotis Uya Kuya. Uya Kuya mengulik hubungan asmara Angela Glisha dengan Ahmad Magantara yang kerap menjadi perhatian publik. Uya pun melakukan hipnotis dan mengunggah kebenaran dari pasangan tersebut. Selama tak sadarkan diri, Angela Glisha belak-belakan mengungkapkan perasaannya terhadap Magantara. Saat ditanya, Uya Kuya kenapa Angela lebih memilih Magantara dan menebak Magantara duluan, Angela menjawab ada hal-hal yang tak bisa diunggapkan. Yang penting, aku mengatakan perasaan, aku aja dan aku ingin dia tahu, aku orangnya gak suka ulur-ulur. Kata Angela ditayang Youtube Uya Kuya TV. Angela yang memiliki nama lengkap Angela Glisha ini juga mengaku saat mencindai Magantara. Bahkan, dia agar suatu saat nanti Magantara menjadi ayah dari anak-anaknya. Dengan kondisi itu, artis kelahiran dan pasar Bali tanggal 2 Juli 1099 4 ini mengaku sangat takut jika suatu saat nanti putus dengan Magantara. Tapi, kita gak tahu kan jodoh kita siapa. Aku takut berekspetensi tinggi, tapi realitanya tidak sesuai. Kata pemeran Dewi dalam sinetron Dewi Rindu ini. Selama di hipnosis, ada yang mengelitik dan tak pernah ada yang tahu saat Uya menanyakan surprise yang diberikan Magantara di hari ulang tahun Angela. Alih-alih senang, Angela justru bilang surprise Magantara sudah diketahuinya sehingga dia tidak merasa itu kejutan. Iya, karena dia beko. Dia salah kirim chat mau bikin billboard itu chatnya ke aku. Kata Angela. Magantara pun mengakui kerobohannya itu. Seharusnya, dia mengirimkan chat itu kepada pihak yang mau membuatkan billboard untuk Angela. Emang, gue suka gitu. Kaget pas dijawab, ternyata yang jawab manda. Ujar Magantara. Namun, Magantara menegaskan, Angela sebenarnya bukan tidak suka dengan surprise. Namun, kekasihnya itu hanya tidak suka keramaian. Jadi, dia gak suka ada kamera, rame-rame gitu. Tapi, kalau gue kasih surprise, sebenarnya dia senang. Bebel Magantara. Selain itu, Angela juga terang-terangan mengungkapkan kekecewaannya kepada Magantara. Pasalnya, dia mengetahui Magantara masih berhubungan dengan sang mantan. Bahkan, sempat memeluk dan mencium mantannya itu. Dia, Magantara, masih suka kontek-kontekan dengan mantannya. Ucap Angela. Hal itu pun diakui Magantara yang juga sebelumnya di-notice Uyakuya. Magantara mengaku membuat kesalahan dan membuat Angela kecewa. Ya, sempat bikin dia kecewa juga, sempat bikin salah, bohongin dia, gue akui. Magantara pun meminta maaf pada Angela dan sempat menangis. Penampilan spesial Ahmad Magantara ini fokus bikin salvo. Sampai Angela Glisha gak fokus. Ahmad Magantara membuat penampilan spesial. Angela Glisha baru-baru ini mengunggah sebuah video bersama Domi Kwi Tumbunan. Sampai jumpa di video selanjutnya.